Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Yang pertama aku siapkan ada foto background Terserah kalian mau pakai background apa aja Nah disini aku pakai background indikit Kemudian foto tangan seperti ini Dengan beberapa gaya gitu ya guys ya Nah disini aku ada dua versi Jadi yang kanan sama yang kiri Aku bedakan satu pakai jaket, satu enggak gitu Nah lebih enak sih kalian sama temen kalian Atau sama pacar kalian gitu ya guys ya Nah ini ada 10 pose ya guys ya Nah yang kedua ini Nanti gandengannya sama yang ini Jadi satu itu menghadap ke bawah, satu menghadap ke atas Nah ini yang keempat, kelima Pokoknya kalian bisa lihat aja ini urutannya Nah setelah itu kita langsung buka aja aplikasi yang kita pakai Dan disini aku pakai cap card Setelah itu klik proyek baru Pilih satu foto background Kemudian ke belakang dulu untuk hapus watermarknya Setelah itu kalian bisa tambahkan audio Pilih di ekstrak Pilih video yang udah kalian download Nanti aku sertakan di description box Setelah itu kalian bisa tandain bitnya Nah ini bit yang aku pakai Nah kalau sudah tandain sampai belakang Kalian klik centang aja di bawah Setelah itu kembali ke menu awal Kita atur format fotonya Nah disini aku pakai 9 banding 16 ya guys Setelah itu kita mau atur durasi Untuk foto background ini ya guys ya Kalian bisa potong-potong pakai menu bagi gitu Kalian panjangkan aja sampai akhir Kemudian dibagi-bagi Tapi kalau aku disini aku satu-satu Terus aku salin Kemudian atur durasinya gitu ya guys ya Nah kalau sudah atur sampai akhir Kalian bisa kembali ke awal Kita mau tambahkan overlay Nah tambahkan foto tangan itu Sesuai sama liriknya ya guys ya Nah ini tambahkannya satu-satu dulu Jadi aku mau tambahkan yang sebelah kiri dulu Nah muncul seperti ini Kalian bisa hapus latar belakang Dan usahakan setiap kalian foto itu Backgroundnya polos aja ya guys ya Tembok polos gitu Jadi biar gampang Nah kemudian kalian tinggal atur aja seperti ini Terus atur durasinya sama seperti Clip yang atas atau foto yang atas ya guys Nah kemudian tambahkan lagi Untuk foto overlay yang kedua Atau foto tangan yang sebelah kanan ya guys Nah caranya juga sama Kalian atur besar kecilnya Kemudian atur durasinya Pokoknya sama seperti foto yang atas Oh iya jangan lupa hapus latar belakang Setelah itu aku disini mau tambahkan Keyframe di awal seperti ini Nah kemudian geser sedikit aja Munculkan itu tangan-tangannya ya guys ya Nah kurang lebih seperti ini Jadi kayak muncul gitu ya guys ya Dari awal itu Nah kurang lebih seperti ini Setelah itu tambahkan untuk overlay yang berikutnya Oh iya setiap kalian tambahkan overlay ini Yang disebelahnya ini ya guys ya Nah usahakan kalian tekan yang lama Terus tarik aja ke sebelah kiri Sampai mentok gitu Karena pasti ada jaraknya gitu guys Pokoknya lakukan cara ini Sampai akhir video ya guys ya Pokoknya kalian juga jangan lupa Keyframenya itu kalian atur Jadi setelah muncul di depan gini Kalian bisa sembunyikan dulu Di sebelah kiri atau sebelah kanan Kemudian tambahkan keyframenya itu Munculkan gitu ya guys ya Kemudian tambahkan keyframenya itu Terima kasih telah menonton! Nah untuk 4 foto akhir kalian bisa salin aja Dari 4 foto sebelumnya Jadi tinggal atur aja durasinya Kalau kepanjangan kalian bisa atur yang bagian belakang Oke kalau sudah sampai akhir kalian bisa kembali ke foto awal Karena disini aku mau tambahkan efek gaya gitu ya guys ya Kalian klik overlaynya Kalian klik overlaynya terus di bawah itu ada menu gaya atau gambar kubus itu Nah terus kalian tinggal pilih aja yang gambar kartun atau komik gitu Nah karena disini aku foto tangannya ini mau aku bikin komik gitu ya guys ya Kartun gitu Tapi kalau misalnya foto kalian biasa aja gak usah pakai efek seperti ini Juga gak apa-apa langsung gitu aja Nah kalau sudah kasih efek gaya Kalian bisa kembali ke awal lagi Kita mau tambahkan animasi Kalian klik overlaynya Kemudian klik animasi Pilih di kombo Nah untuk overlay yang atas ini Yang pertama Aku disini pakainya yang bandul 1 Nah yang ini Terus kalian tinggal geser Kemudian di klik lagi Pilih yang kombo Pilih bandul 1 Pokoknya sampai akhir Untuk overlay yang pertama ini Bandul 1 ya guys ya Oke setelah overlay 1 selesai Kasih animasi Kalian kembali ke awal Ke overlay yang kedua Disini tambahkan animasi Di kombo juga Dan pilih yang bandul 2 Jadi overlay yang 1 tadi bandul 1 Overlay yang 2 ini bandul 2 Lakukan pokoknya Sampai akhir video Nah setelah itu Kalian bisa tambahkan efek Atau apa Tapi aku sudah cukup Sampai sini Kalian koreksi lagi ya guys ya Biasanya itu Setelah tambahkan animasi Jadi kunci keyframe nya itu Berubah gitu guys Jadi agak renggang gitu Nah kalau misalnya kalian Fotonya itu berubah Jadi agak renggang Kalian bisa atur di Keyframe yang kedua ini ya guys ya Kalian bisa rapatkan lagi Gitu Nah seperti ini Nah kan berubah gitu ya guys ya Jadi lebih jauh Kalian bisa deketkan lagi tuh Fotonya Di keyframe yang kedua Oke setelah itu Kalian bisa putar videonya Dari awal sampai akhir Kira-kira udah cocok atau belum Oke kalau kalian rasa udah cocok Kalian tinggal simpan aja Atau resolusinya Tunggu sampai 100% Dan klik selesai Oke sekian ya guys ya Videoku kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe Juga share Dan nyalakan tombol loncengnya Untuk dapat notifikasi Video-video selanjutnya Thanks for watching Tata Semoga kalian sehat selalu Sampai jumpa Bye Bye Terima kasih.